Oke semuanya kembali lagi di channel ini Di video kali ini saya akan berbagi tutorial Bagaimana cara untuk menyimpan halaman web menjadi file pdf Jadi teman-teman semua Jadi nanti kurang lebih seperti ini kasusnya Boleh apa aja teman-teman Mau materi, kemudian mau mungkin berita Pokoknya yang dia halaman web seperti ini Supaya teman-teman tidak copy paste ke work Teman-teman untuk baca-baca Supaya bisa offline juga Teman-teman tinggal ubah atau convert halaman web ini jadi file pdf Gimana caranya berikut adalah tutorialnya Jadi jelas yang pertama ya teman-teman Silahkan teman-teman bisa cari Halaman website yang akan teman-teman jadikan file pdf Kemudian kalau sudah seperti ini Ini menggunakan google chrome ya teman-teman Nah teman-teman bisa klik tanda titik 3 disini Kemudian pilih cetak Atau kalau mau cara cepatnya bisa menggunakan tombol kombinasi di keyboard Yaitu ctrl plus p Secara otomatis dia akan tampil seperti ini teman-teman Ini preview nya teman-teman bisa lihat seperti ini Kemudian yang perlu di setting terlebih dahulu Ini jelas halaman nah halamannya ini mau semua halaman atau teman-teman ingin sesuaikan Artinya kita pilih saja contoh yang akan kita ambil halaman 1 dan halaman 2 saja Jadi disini tinggal 1 strip 2 Nah ya karena yang bawah tadi iklan-iklan gitu ya teman-teman tidak perlu diambil Kemudian tata letak atau bentuk kertasnya mau landscape ya seperti ini Atau mau portrait disesuaikan dengan website nya ya teman-teman Kemudian setelan lain disini jelas ukurannya kertasnya pakai A4 saja Kalau mau dicetak kertas ya nanti teman-teman Kemudian yang lainnya biarkan default seperti ini Oke udah teman-teman pastikan di tujuannya ini teman-teman pilih simpan sebagai pdf Nanti kan biasanya dia kalau awal otomatis itu dia langsung membaca jenis printernya Nah teman-teman ubah jadi simpan sebagai pdf Oke ya Kalau sudah teman-teman tinggal klik simpan Jadi secara otomatis dia akan terdownload seperti ini Kita letakkan disini mungkin contoh Tinggal diberi nama Pengertian php Bebas ya Pengertian php Oke kalau sudah klik save Hasilnya seperti apa? Hasilnya nanti seperti ini Jadi teman-teman tidak usah online lagi ya Teman-teman cukup baca dari file pdf nya Oke teman-teman Begitu saja teman-teman tutorial dari saya Semoga bisa bermanfaat Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya